Bunda Pandananda, sementar lagi makan siang. Kuih, ngebaksu kita. Ini nih, barang agen e-pop ternggehit segarut raya. Jus Latif, tuh-tuh-tuh, orangnya baru aja turun dari motor. Bun Pan, jadi tadi saya melihat ada warung yang merah-merah merona gitu, guys. Kelihatannya ada bakso-bakso, gimana gitu, yang saya lihat itu ada bakso kapaslamnya gitu. Nah, kita cek aja langsung yuk, katanya ingat nih, yuk. Nah kan, udah ngajak Cus-Cus aja dia, makanya julukan namanya Cus Latif. Kang Latif, katanya nemu tempat ngebakso yang lagi hits di garut. Dibilangnya gak biasa, berbeza. Persegi bulat bakso, apa ini ya? Mangkanya Kang, kalau terheran-heran, Cus Atu langsung aja itu si akang yang punya ditanya-tanya. Sekalian pesan. Bapak. Eh, mas. Iya, tadi saya kan di jalan lewat tuh, jadi saya melihat pelangnya ada bakso selam dan bakso lenjeran. Oh, siap aja. Ini saya bingung nih, bakso kapaslam, bakso lenjeran itu yang mana? Di sini ada yang bulat, segitiga, ada persegi, mas. Yang bulat, bakso kapaslam. Oh. Yang kotak, yang panjang itu lenjeran. Itu. Coba mas, saya mau bikin eh. Mantap, udah pesen. Eh, tapi kenapa ujuk-ujuk nanya speaker, Kang? Mas, di sini ada speaker gak? Ada, ada, ada. Saya merek pes lagu dong, bisa dong sambil menunggu. Boleh, tiap klik mah, udah beret. Iya. Jangan bingung, jangan bimbang bunpan kalau lihat menunya. Ada kapal selam, ada lenjeran. Ini beneran bakso kok. Cuma-cuma kata yang punya, biar rada-rada berbeza. Nama dan bentuknya sengaja dibikin mirip model empe-empe. Jadi bunpanan yang penasaran, langsung coba. Baksonya tetap dibuat ala bakso kebanyakan. Cuma sebelum tersaji, si bakso digoreng super kering dulu. Nah, pelengkapnya ada mie, toge, dan cem-macem perbawangan. Terakhir, diguyur pakai kuah ramen. Ah, mantep men. Cus, Kang, langsung aja dicip. Duh, yang mana dulu nih ya. Aduh, ini padah-padah enak. Yang satu ada kepaselan, yang satu ada bakso lenjer. Uh, ah, ya ke kepaselan dulu ah. Coba ya, kuahnya dulu menggoda nih guys. Cobain kuahnya. Bunpan, pedasnya ini sangat, wah, menggelegar di lidah. Wadaw, menggelegar kayak petir. Menggelegar di lidah, menggelegar di lidah, menggelegar di lidah. Nah terus, kalau yang baksonya gimana, Kang, teksturnya? Endoknya, guys. Ada telurnya. Mantap. Rasanya itu, guys. Perpaduan si teksturnya itu agak sedikit kenyal-kenyal gimana gitu. Karena ini baksonya digoreng dulu, guys. Jadinya. Di kopi, ada endok akat telurnya. Teksturnya juga kenyal dan keranci, ya. Nah, kalau yang bakso lenjerannya, gimana, Kang? Semengelegar si kapal selam gak? Nah, Bunpan, bakso kepas selamnya ini saya sudah habis. Sekarang kita akan coba bakso lenjerannya. Wow, kuahnya juga. Bunda, pandang harus cobain deh nih bakso lenjeran ini. Nah, kurang percaya, Bun. Yang bilang pedes bingi ternyata bukan Kang Latif aja. Sama yang lain juga bilang begitu. Itu pedesnya itu kepangetan. Kalau dari basonya? Tapi basonya itu unik dengan kotak, tapi kayak digoreng gitu. Jadi teksturnya beda dari baso yang lain. Usut punya usut, si pedes bisa kebangetan. Gegara sambal dibikin dari cabai yang gak kaleng-kaleng. Campuran antara cabai versi basah, minyak cabai, sampai cabai bubuk. Duh, 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 ini mah mohon maaf pemirsa. Bakso dicabein atau cabai dibaksoin sih judulnya. Tapi tenang, pas mau beli bisa kok kita request. Tinggal pilih aja dari level 1 sampai 30. Jadi kita punya bahan produk bakso kapasannya dengan daging sapi yang pilihan, yang bagus lah ya. Terus dengan proses kita masak dulu, kita goreng dulu. Habis setelah kita goreng, baru kita pakai kuah ramen level 1 sampai 30. Jadi kita cari yang lebih beda aja, kapal selam. Gak pake mahal bun. Semangkok bakso kapal selam atau lanjiran ini mulai dari 15 ribuan aja. Udah kenyang, sambil hati senang, nontonin Kang Latif Goyang. Let's music! Asik! Heee! Ha! 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 Ha